Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru Welcome back to my youtube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku Valena Isra, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Nah kali ini kita akan membahas platform lagi yaitu Karya Karsa terbaru 2023 Kalian para penulis wajib stay disini dari awal sampai akhir tanpa di skip Karena ini akan menguntungkan kalian melihat banyak banget daily yang hilang dari semua platform ya kan Dan ini kalian bisa tentuin sendiri, pokoknya ini suka-suka kalian tapi kalian tetap dapet cuan dan dapet keuntungannya Nah tanpa berlama-lama kita lanjut aja, belajar bareng with Valena Isra Guys kali ini aku bakal kasih tutorialnya juga Gimana caranya kalian nulis di Karya Karsa dari awal sampai akhir kalian upload sampai apa itu nanti akan aku kasih tutorial di belakang Nah sebelumnya kita akan bahas dulu apa aja yang bisa digunakan, bukan digunakan sih, di upload ya kan di Karya Karsa gitu kan Nah di Karya Karsa ini cukup menyenangkan karena kalian para konten kreator atau para penulis atau para desainer Kalian bisa menggunakan platform yang satu ini atau aplikasi yang satu ini Kalian gampang banget dapetin Karya Karsa-nya dimana? Karena Karya Karsa ini bisa kalian akses melalui aplikasi di Blastore Ataupun kalian pakai website atau situs gitu, situs web maksudnya Nah kalian bisa buka di browser aja dan itu langsung bisa digunakan tanpa harus kalian download aplikasinya Jadi kalau kalian merasa di HP kalian gak support gitu kan Kalian cukup pakai browser Mozilla atau browser Chrome Terus kalian buka aja akun kalian disana Disana itu sudah ada versi mobile-nya tapi bentuk di situs gitu Terus disitu juga kalau kamu setel dalam setelan desktop dia juga udah akan memunculkan setelan web gitu Jadi apa ya, menurut aku platform yang satu ini tuh fleksibel banget gitu loh Jadi bisa mendukung karya kalian tanpa harus memenuhi memori di HP kalian gitu Oke kita lanjut aja apa aja yang bisa kita upload di Karya Karsa Karsa sendiri itu punya banyak fitur dan itu nanti akan aku jelaskan di tutorial ya kan Nah ini aku kasih gambaran gamblangnya dulu Yang pertama kalian bisa nulis yang namanya tulisan, puisi, novel, cerpen Itu nanti ada di bab tulisan gitu kan Terus yang kedua kalau kalian punya desain, punya foto, punya apapun kayak apa ya Penyedia gambar gitu kayak Anva atau Sutterstock gitu Nah Karya Karsa itu memberikan media juga Jadi disitu ada untuk foto Terus untuk komikus, para komikus Atau kalian yang suka gambar dan bikin cerita bersambung lewat gambar gitu Kalian juga ada aplikasi komikusnya disitu Terus yang keempat Kalau misalnya kalian kepengen jual audio Audio video seperti Youtube gitu kan Itu bisa banget kalian jual disini guys Misalnya kalian jual tutorial apa Atau kalian jual video kalian bikin apa gitu Terus kalian nanti bikin web atau situs Atau kalian buat Instagram untuk menjual video itu Nah medianya pakai Karya Karsa guys Itu bisa banget Terus yang terakhir itu Ada media komik juga Tapi kalau yang pertama tadi komiknya gak bersambung guys Jadi dia cuma kayak Apa namanya Komik satu-satu yang di download Tapi kalau disini ada satu lagi nih Fiturnya Jadi komik yang di scroll dari atas ke bawah Nah itu bisa Jadi ada dua tempat yang bisa kalian gunakan Kalau komik yang satu itu biasanya langsung download Langsung semua habis Atau kayak komik yang di scroll Nah yang bagian tulisan sama novel Itu nanti akan aku kasih tutorial Itu bukan download ya guys Jadi sistemnya tuh kayak Dia itu klik coin Terus setelah itu dia baca Gitu Kayak apa ya Kayak aplikasi platform biasa lah Kalau kita baca novel online gitu Tapi disini juga ada file Jadi ada dalam bentuk file gitu Kayak kalian jual pdf gitu Iya bener Kayak jual pdf gitu Kalian upload disitu pdfnya Nanti kalau ada yang beli Dia akan langsung bisa download pdfnya Ini jadi ada dua cara Untuk menjual tulisan kita guys Jadi tulisan yang kayak platform online Yang dibaca disitu Atau kalian yang jual pdf disitu Aku tekankan lagi ya Kalau pdf yang jual adalah penulis Itu legal guys Tapi kalau pdf yang jual bukan penulisnya Misalnya dia perantara Itu tergantung juga Aku gak bisa bilang itu illegal Kenapa? Karena kalau misalnya dia jualnya Atas sepengetahuan penulisnya Gak jadi itu dibilang illegal gitu Tapi kalau dia menjual tanpa Sepengetahuan penulisnya Atau dia memperluas Tanpa melihat peraturannya Kan dia tidak boleh memperluas penjualannya Tanpa melihat hak ciptanya Karena itu Kalau dia gak mematuhi itu Barulah dibilang illegal Itu guys Oke jadi Menurut aku karya karsa ini Bener-bener Memberikan media kalian Untuk bisa berkarya lebih luas Oke Nah disini Keuntungannya apalagi Kalian juga dapet cuan dong Pastinya Nah disini aku akan bahas Yang bagian tulisan Tulisan Nulis tuisi Nulis cerpen Nulis novel Itu nanti akan aku kasih tutorialnya Jadi untuk yang desain dan yang lainnya Aku gak masuk kesini Karena pasti videonya akan panjang Kali lebar kali tinggi Disini akan aku fokusin Dunia tulisan aja Biar gimana caranya Kalian dapetin uang Oke kita lanjut nih Keuntungannya Nah gimana sih kak keuntungan di karya karsa Sistem untuk apa namanya Pembelian bug Itu bisa per bugnya Gitu kan Kalian dibayar per bug Jadi misalnya Sama sih kayak Aplikasi online gitu Kalau Dia mau buka bug selanjutnya Dia akan bayar gitu Nah sistem terbarunya karya karsa Kalau dulu dia pakai rupiah Maksudnya pakai rupiah Bayarnya transfer gitu Pakai rupiah 2000 rupiah 1000 rupiah gitu Nah sekarang sistemnya udah kayak platform Bias pada umumnya gitu Cuma bedanya Sama platform pada umumnya Itu kan yang menentukan Apa namanya Harga setiap bugmu Adalah bagian platformnya Kalau misalnya dia jualnya 15 Ya terserah dia Mau jualnya 15 coin gitu kan Tapi kalau di karya karsa Itu kalian tentukan sendiri guys Oke Jadi minimalnya disini Harga per bugnya adalah 2000 rupiah Harga per bugnya Nah aku hitung-hitung Kalau beli coinnya ya Itu 50 coin Seharga 7500 Berarti Kalau 1 coin Itu harganya 150 rupiah guys Nah kalau 2000 kan berarti Berapa coin tuh Kalau gak salah sih 13 atau 14 coin 1 bugnya Itu harga minimal sekali Untuk kalian jual bug Di karya karsa guys Jadi nanti Kalian bisa Memasarkan novel kalian itu Ke temen-temen Kemana nanti akan aku kasih kok Cara promosinya Kayak gimana Karena Banyak banget yang sukses Dengan karya karsa Kalau kalian tau Tapi harus punya strategi Jadi gak Apa namanya ya Gak langsung gitu lah Kenapa sih gitu kan Karena memang sih Di karya karsa ini tuh Kayak kita itu Menerbitkan buku sendiri Kayak apa ya Self-publishing Nah kalau self-publishing Berarti kita harus bisa punya Personal branding Seperti yang aku bilang Nah Untuk membangun personal branding Aku akan bahas lengkapnya Di video ini Makanya jangan di skip Oke Terus keuntungan selanjutnya Selain kalian dapet coin Kalian juga bisa dapet tip Tip Jadi disitu tuh nanti ada Apa ya Kalau di profil gitu Ada dukungan tip gitu Nah nanti tip itu Kita bisa nentuin Lewat settingnya Nanti akan aku kasih tau Itu kalian mau tentuin Mereka bisa ngasih tipnya Mau berapa Mau seribu aja Atau dua ribu aja Ada yang memberikan Tip dukungan sepuluh ribu gitu Ada yang di Apa Ngasih dukungan tip lima ribu Kalau misalnya kalian belum pede Dengan diri kalian sendiri Ya kasih dua ribu aja Sipu lima ratus gitu Bisa guys Dan itu untuk tambahan penulis Anggap aja kita itu Konten kreator gitu Nah itu yang mendukung Apa namanya Untuk dukungan cuan kita juga Nah Untuk pemasarannya Aku akan kasih di belakang lagi Oke Karena aku akan Memunculkan semuanya itu Di tutorial Karena kemarin kan ada tuh Yang bilang di komentar Kak Jangan cuma ngomong doang Doang kasih Itunya apa Screenshotnya Terus caranya upload Caranya ini Terus pemasarannya gimana Oke Kali ini aku mencoba Untuk melengkapi Ya kan Oke kita lanjut Nah guys Aku mau kasih tau Kalau kamu lagi promosi nih Mereka kan pasti tanya Terus bayarnya pake apa kak Gitu kan Karena disitu pake coin Mesti angel tau Sama kayak platform-platform lain Enggak sih guys Ini justru lebih mudah Kalian bisa top up gitu Bisa pake dana Bisa pake pulsa Bisa pake Apa namanya SopiPay Bisa pake OVO Bisa pake Gopay Macem-macem Bisa pake macem-macem disitu Dan minimalnya Kalian tuh beli 50 coin Itu cuma 7500 Murah banget kan Padahal kalau kita Apa namanya ya Kita kasih harga per bab kita Biasanya sih aku ngasih harga Gak mahal-mahal Cuma 2000 Kalau kalian tau Penulis Citra Novi Ya Citra Novinya Di Wattpad Dia ngasih harga Satu bab di Karya Karsa Ini buka 2000 loh guys 5000 Nah biasanya nih Aku kasih range harga Kalau kalian Cuma buat 500 Kata per bab Atau 1000 Kata per bab Kalian kasih 2000 Gak masalah guys Kalau misalnya di satu bab Itu ada 3000 Kalian bisa Kok kasih 3000 Kasih 3500 Kalau misalnya Kalian sudah famous Gitu kan Kasih 5000 per bab Itu oke Gak masalah Jadi kalau misalnya Kalian baru penulis pemula Kalian kepengen memulai Nulis di Karya Karsa Kasih 2000 aja Gak masalah guys Karena Misalnya nih Disini kan gak ada ketentuan Kalian nulisnya mau berapa Gitu kan Contoh ya Ini perhitungan penghasilan kalian Misalnya Kalian buat 30 bab aja 30 bab dengan 1 babnya 1000 Berarti kalian buat 30 ribu kata Nah ini adalah Apa ya basic novel Novel pemula Novel Novel-novel cetak lah Bukan novel pemula Novel cetak 30 ribu kata 1 babnya 1000 kata Harganya 2000 2000 x 30 Berarti 1 novel tamatmu Harganya 60 ribu Gitu Itu Apa namanya Cara Untuk Membuat Eh Untuk mendapatkan penghasilan Dari menulis Nah Ini menurut aku sih Udah wajar banget Kayak harga-harga buku cetak gitu Nah Pemasarannya nanti Like ya Akan kasih di belakang Makanya Kamu Ikutin dulu nih Videonya sampai akhir Ya kan Nah terus Ria Karsa ini Diharapkan Kalian itu punya Platform Platform yang bisa kalian Buat promosi di awalnya Maksudnya adalah Biasanya Pengguna Karya Karsa ini Punya tulisan di platform sebelumnya Buat meng-guide mereka Untuk baca di Karya Karsa Nah contohnya adalah WordPad Kalian gak perlu takut Untuk di Apa namanya Di plagiat karya kalian Karena Penulis-penulis WordPad Punya sistemnya sendiri Biar karyanya tuh Nggak di-cipla-pla Caranya apa Mereka itu Meraih pasar lewat WordPad Disini tuh ada Apa namanya Ada komunitas WordPad gitu Di Facebook Terus ada di Telegram juga Komunitas WordPad Nah kalian gencar aja Promosi di sana Itu biar Banyak yang baca Di WordPad kalian Nah pinternya Ini aku Riset dari beberapa Novel-novel terkenal Atau penulis-penulis terkenal Di WordPad Mereka itu Saling Common Di Berandanya penulis Tenar guys Jadi misalnya nih Kita penulis pemula Kita berkunjung Ke penulis tenar ya Terus kita Kasih link Novel kita Ke penulis mereka Biar kita punya pengikut baru Itu bisa guys Kita lakuin Tapi Dibatesin biasanya Sehari cuma 3 5 gitu Nanti pasti ada tulisan Pembatasan Untuk tidak mengirim lagi Kayak gitu loh Tapi nggak masalah Itu kamu lakuin aja rutin Jadi sehari 3 kali 4 kali gitu Terus Kalau misalnya ini di WordPad ya Kalian uploadnya itu 1 sampai bab 12 Atau 1 sampai bab 10 Nah Bab 11 Atau bab 13 nya Gitu kan Itu kalian taruh Di karya karsanya Guys Nah sekarang kan Di WordPad ini Di bagian profil Itu ada tulisan Sertakan link gitu kan Nah Sertakan link itu Kalian kasih link Karya karsa kalian Guys Nah Di sini Yang harus kita bangun Adalah personal branding Bukan di karya karsanya Tapi di WordPadnya Gitu Nah caranya gimana Ya itu Kalian harus punya Instagram Instagram itu Buat apa Mencari Karena lebih bagus Lebih gampang Kalian mencari Pembaca di Instagram Oke Kalian ikutin Banyak Instagram Bookstagram tau kan Kalian ikutin Banyak bookstagram Terus yang diikutin Jangan bagian followersnya Tapi kalian tau Yang suka like itu Di bookstagram Bookstagram gitu Nah kalian klik disitu Kalian ikutin Yang suka like Biasanya orang yang suka like Itu dia aktif guys Daripada kalian Ikutin-ikutin Yang bagian followersnya Karena kita gak tau Followersnya Yang ada di bookstagram Itu dia beli Atau beneran Itu cari sendiri Tapi kalau di like-likenya Memang sih ada yang berapa yang beli Ada yang berapa ini Kalian cari aja Instagram yang rame Ya kan Yang ada komen-komennya Atau like-nya udah 8 ribu Atau yang 300 gitu Nah itu kalian ikutin-ikutin Biar Apa namanya Kalian punya Orang di Instagram kalian Maksudnya followers di Instagram kalian Nanti Kalau udah pada pindah tuh Di followers kalian Kalian bisa unfollow Itu caranya sih Yang paling gampang Jadi kalian gak perlu Beli followers Menurut aku gak efisien sih Untuk beli followers Karena aku udah pernah Beli followers Dan akhirnya juga Hancur juga Instagramnya Jadi aku Makanya aku butuh Waktu 3 bulan Untuk membangun Eh 3 bulan 3 tahun Untuk membangun Instagram Untuk Youtubeku ini guys Karena aku melakukan Follow-unfollow itu Lama Tapi Insya Allah sih Kalau kita tuh Ya Ikhtiar juga ya Pasti bisa Oke Nah itu caranya Nah setelah Instagram itu Kalian rajin-rajin lah Upload di story Oke story Dan kalian sertakan Link buat pet Nya di story Kalian sering-sering Bikin postingan Tentang novel kalian Biar what pet Kalian tuh terkenal What pet kan gratis guys Ya kan Nah kalian kasih Jangan cuma 3 bab doang 12 bab gitu Nanti bab yang selanjutnya Baru berbayar di Karya Karsa Itu yang dilakukan Aku liat di Citra Novi Lumayan loh guys Hasilnya ya kan Aku liat dia sukses Di Karya Karsa Dan selalu bertengger Di nomor 1 Keren banget Nah itu kalian bisa contoh Itu caranya kayak gitu guys Kalau misalnya di Facebook Aku saranin sehari Kalian bisa Upload cerita kalian Maksudnya Promosi cerita kalian tuh 3 kali sehari Pagi siang sore Pagi siang sore Dengan grup yang berbeda Ya Dan kalau bisa Setiap harinya Kalian bisa seperti itu 3 kali sehari Itu bisa kok guys Nggak masalah Dan itu Misalnya nih Hari pertama kalian pake bab 1 Hari kedua kalian pake bab 2 Buat spoiler-spoiler yang bikin mereka penasaran untuk baca Terus ikutin grup-grup Wattpad yang ada di Facebook Oke Itu akan mengumpulkan penggemar kalian di Wattpad Nah setelah mereka sudah berkumpul di Wattpad kalian Barulah Kalian Bisa menjual bab-babnya di Karya Karsa Karena itu cuan banget Ini buat kalian penulis pemula Aku saranin pake cara ini aja Daripada kalian pusing Ikutin Kalau kalian kepengen Vizu Oke Nggak masalah Tapi aku kasih tau dulu Vizu Innovel Good novel Web novel Itu adalah platform-platform berat Kalau kalian belum sanggup menulis satu hari Seribu kata aja Atau dua ribu kata Nggak bisa ding Kalau seribu Dua ribu kata Kalian nggak akan bisa naklukin empat platform ini Apalagi kalian masih bolong-bolong nulisnya Ya kan Itu nggak bisa kalian menaklukkan empat Apa namanya Empat Platform ini Jadi aku saranin Kalau kalian penulis semua Ikutin caraku Nulislah di Wattpad Satu sampai dua belas Nah satu sampai dua belas ini Kalian belajar untuk promosi dulu Sampai banyak orang yang lihat Kalian nulis juga di Facebook Ya kan Kalau mau nulis di Facebook Nggak masalah Nah nanti bab selanjutnya Kalian bisa arahkan ke Karya Karsa juga Itu bisa kalian buat fanpage sendiri Buat Instagram sendiri Itu untuk meraih pasar kalian Itu caranya Unfollow Follow Unfollow Ya kan Gitu Nah setelah itu Kalau kalian sudah punya penggemar banyak di Wattpad Otomatis mereka akan mengikuti kalian terus Jadi kalian nggak perlu platform lain Nggak perlu platform di novel Nggak perlu platform apa Kalau kalian udah punya penggemar Karena apa ya itu Nanti enaknya lagi guys Kan ini kita pakai sistem kita sendirian Kita nggak ada kontrak sama siapapun Enaknya di Karya Karsa Karya-karya kalian ini Misalnya 30 ribu kata udah selesai nih Kalian bisa ajukan ke penerbit Coba deh Kalian setelah 30 ribu selesai Terus kalian ajukan ke penerbit 30 ribu selesai Ajukan ke penerbit lagi Itu Kalau penerbit itu Ada yang menerima karya yang tidak Apa namanya Karya yang sudah dipublis dengan viewers banyak Itu juga ada yang menerima Atau Apa namanya Karya original yang langsung ke penerbitnya Tanpa kita publis Nah kalau ini kan caranya kita pakai non-ex ya Istilahnya udah dipublis gitu kan Itu banyak yang menerima guys Apalagi viewersnya 8 juta Diterima pasti Pokoknya kalian gencar-gencar aja bikin Wattpad kalian rame Pasti Karya Karsa kalian rame Dan nanti kalian punya banyak buku Dan penggemar penulis kalian bakal Eh penggemar penulis Penggemar pembaca kalian akan ngikutin kalian kemanapun kalian mau Oke Nah ini beberapa langkah dan tips dari menulis di Karya Karsa Oke kita lanjutkan Terus gimana dong kak Kalau misalnya nih Aku udah punya karya di Wattpad Dan udah tamat di Wattpad kak Yaudah Bagus malah Kenapa? Karena mesti Apa? Kalian tinggal gencarnya kan cari viewers aja kan Ya kan? Terus kalian hapus aja babnya Dari bab 13 sampai selesai Kalian pindah ke Karya Karsa Udah Kalian dapet pasar Kan gak mungkin nih Biasanya sih karya yang udah banyak viewers Itu bakal dibaca ulang lagi sama orang lain Karena dia kan bakal Masuk disana juga kan Gitu Itu sih Banyak-banyak penulis Wattpad Itu kayak gitu guys Misalnya dia udah nulis tamat Terus Dia bingung ini mau aku pindah kemana ya Nah daripada kalian bingung sih Sakin aja 12 13 sampai selebihnya Masukin di Karya Karsa Kalian hargain satu babnya 2 ribu atau 3 ribu Atau 4 ribu Atau 5 ribu Sesukaan kalian Terus kalian promo lagi Otomatis kok Nanti penulis akan langsung Mampir ke Karya Karsa kalian Nyatanya aja Citra Novi aja Bisa berhasil Dengan hal itu Dan aku yakin Kalau misalnya nih Dia buat 100 bab ya Terus Dari bab 13 sampai 100 gitu Dia masukin disana Ya kalian hitung sendiri Kalau satu babnya Harganya 5 ribu 5 ribu kali Sekian Banyak bab Yaudah Itu cuannya dia Dan kalian bisa lihat Di Karya Karsa Nanti kalian lihat Kalau misalnya kalian Nihat konten penulis Kalian lihat Ada Citra Novi Nanti kalian akan terkejut Karena viewersnya banyak banget Dan yang beli Ternyata banyak banget Karena Pembaca itu Sebenernya dia gak akan Ini Mindset kalian ya Masa sih novel kita Bakal dibeli Masa sih novel kita Bakal diambil gitu Nah Ini kan PR Jadi PR kita Nah gimana caranya Pembaca itu tertarik Sama novel yang kita buat Yaudah bikinlah Novel yang bagus guys Gitu kan Novel yang menarik Novel yang selalu menarik Pembaca dari awal Sampai akhir gitu Nah Itulah yang bikin Pembaca itu gak nyesel Gak nyesel apa Gak nyesel luarin duit Jadi pembaca itu Apa ya Kalau kalian tahu ya Seorang bookstagram Itu seneng banget baca Dia tuh rela Neluarin 100 ribu Buat beli buku Daripada dia 100 ribu buat jeng-jeng Buat jalan-jalan Itu reals guys Karena apa Baca buku Buat dia Itu punya effort Tersendiri Jadi Apa ya Mindset kalian Mulai diubah Oh pasti kok Bisa Novelku ini dibaca Banyak pembaca Walaupun kita pemula Selalu belikan mindset Ke diri kita Bahwa kita bakal Dibaca sama pembaca Novel kita Jadi jangan bilang Ah masa ya Novel kita bakal dibaca Kamu gak akan berkembang Apa ya Tanangkan di dalam diri kita Bahwa novel kita Akan dibaca banyak orang Jadi Kita harus melakukan yang terbaik Untuk buat novel itu Jangan sampai ada kekurangan Jangan sampai ada ini Kalian harus lakukan yang terbaik Walaupun Kalian bilang Udah melakukan yang terbaik Tapi ternyata Itu di depan penulis lain Itu masih kurang Gak masalah Lakukan aja Kalau kamu sudah melakukan itu Nanti kamu akan belajar sendiri Gimana sih Membuat novel yang terbaik Karena kamu nanti Dalam prosesnya Akan belajar 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 Dan belajar Itu aja sih Ini osen dari aku Karena awal aku menulis Kayak gitu guys Oke Nah kita langsung ke cara Withdrawal Untuk penulisnya Nah withdrawal Atau pencairan dana Dari karya karsa Itu cukup mudah Kalian memang harus memiliki Yang namanya Nomor rekening guys Jadi kalian harus siapin rekening Buat kalian yang masih SMA Gak perlu khawatir Kalian bisa buka rekening sendiri Kalau kalian kepingin murah Kalian buka aja BCA Loh kak BCA murah Murah Nanti disana ada rekening yang Cuma 50 ribu 70 ribu Udah dapet ATM Kalian langsung aja ke BCA nya yang tanya Ya kan Sama satpamnya Terus kalau kalian masih di bawah umur Belum 17 tahun Kalian gak Pakai kartu pelajar Sama pakai KTP orang tua Itu bisa langsung daftar Apa namanya Daftar untuk Buat ATM Jadi kalian gak perlu Mungkin kalian 17 tahun Bisa guys Kenapa aku sarin Buat rekening sendiri Karena itu akan berkelanjutan Nanti sampai kalian kuliah Sampai kalian ini Kalian akan bisa Pakai rekening itu Untuk berkarya di dunia penulisan Jadi kalian udah mandiri nih Ceritanya dari SMA Kembali dari ini Soalnya kebanyakan penulis-penulis Yang hubungin aku Itu di bawah umur semua Ada yang SMP juga Soalnya Kalau dulu ya Zaman gue SMP Udah ada platform-platform Kayak gini Sumpah udah nulis duluan aku Tapi sayangnya belum ada Yaudah lah Jangan disesali ya kan Kita sudah terjun ke dunia penulisan Dan buat kalian yang masih SMA Langsung aja Oke Terus di karya karsa Itu kalian akan Mendapatkan biaya admin Jadi nanti ada potongannya Sebelum cairan Itu nanti akan dipotong 10% Jadi misalnya nih Kalian sudah berpendapatan 100 ribu gitu Nanti 100 ribu itu akan diambil 10% Berarti 10 ribu ya Nah itu 10 ribu buat pihak karya karsa Ini buat biaya admin lah Buat Ya tetap ada biayanya lah Di platform itu gitu kan Itu juga berlaku di platform lain juga sih Cuma kita kan gak kerasa Kita udah dapet bersihnya gitu kan Nah Kalau ini Kita harus tahu Akan dapat dipotong 10% gitu Dari total semua karya sih Jadi Apa namanya ya Nanti udah ada perhitungannya Pokoknya diambil 10% Dari total semua karya Itu nanti 10% Oke Nah untuk withdrawal-nya Kalian harus pakai Yang namanya Apa namanya Bank Akun bank Terus Apa namanya Withdrawal-nya itu Minimal 100 ribu Karena aku udah Nyoba 70 ribu Gak bisa di withdrawal Jadi minimalnya 100 ribu Oke Oke Kita lanjut nih Karena kalian pasti akan penasaran Kak Gimana cara aku di karya karsa Yang terbaru Gimana sih Mekanismenya disana Oke deh Kita langsung masuk ke tutorialnya Ya kan Kita lanjut aja disini Kalian yang mau masuk di karya karsa Ini aku kasih petunjuk lewat Aplikasinya Bentuknya di webnya juga sama seperti ini Nah setelah kalian login Kalian bisa melihat akun kalian disini Klik kanan bawah itu Itu akun kalian Nah kalian bisa pakai gmail ya Gmail Itu yang paling gampang buat login Nah setelah udah ada tampilan seperti ini Kamu lihat ada akun Ada lihat Terus di bawah itu ada gambar palet guys Nah sebelum kalian masuk ke line-line Kalian klik gambar paletnya di bawah Ya kan Disini tuh ada dashboard Ada goal Ada paket Nah Ini aku mau kenalin satu-satu dulu Kalau goal itu adalah tujuanmu Tujuan kamu membuat karya karsa ini buat apa Nah nama goalnya apa Ini tuh buat nanti Kalau Kan ada Kotak tip kan Nah tip Biar Biar pembaca kamu tuh ngasih tip kamu Kamu ngasih kata-kata apa gitu loh Nah disini aku kasih gini Dukung karya dan kontenku ya Terus keterangannya Dukung karyaku Semoga ini bisa membantu Terus disini Kamu tulis nilai yang dituju Buat Mereka Ketika mereka klik tip Itu Nilai yang kamu kepengen tuh berapa Itu kamu tulis Misalnya mereka Kalau kepengen ngasih tip kamu 2000 yaudah kasih 2000 aja Terus yang diisi cuma ini kok guys Terus setelah itu kalian klik simpan di bawah Jadi ini untuk halaman pendukung Jadi yang Apa ya Kalian menentukan harga buat orang yang dukung kalian Gitu lah Terus kita ke paket Ya Di paket ini Inilah nanti kalian bisa mendapatkan Misalnya Kalian mau bikin Paket baca duluan Nanti Selanjutnya misalnya Tiga sekaligus gitu Tiga sekaligus nanti kalian kasih harga berapa Gitu Ini tuh Apa ya namanya Kayak Kayak voucher eksklusif gitu loh Mau baca duluan karyamu Terus nanti mereka Ngasih Eh kita kasih budget mereka berapa Biar mereka bisa baca duluan Gitu intinya Ya Kalian bisa pelajarin gampang kok Kalau kalian gak mau pakai-paket dukungan Ya abaikan Terus setelah itu Seri Nah kalau seri ini Gunanya adalah untuk membuat Naskah seri Jadi Contohnya nanti akan aku kasih contoh Ini akan sulit Apa namanya Akan sulit aku bilangin Nanti akan aku praktekin Aku kenalin dulu Terus karya Nah disini Kalau misalnya nih Ini karya-karyamu yang udah di upload Nah disini Kamu bisa akses Buat kalau misalnya Mau edit Ini titik tiga Ini tujuannya buat ubah Edit gitu Terus Voucher Nah voucher ini Kamu bisa gunakan Kalau kamu kepengen bikin voucher Misalnya kamu kepengen Diskon novelmu gitu Jadi ini apa-apa sendiri guys Jadi kamu kepengen Diskon novelmu ya sendiri Mau Apa namanya Mau ngasih voucher gratis Apa itu juga sendiri Jadi ini bener-bener kamu manage sendiri Terus overlay Overlay ini Biasanya dipakai Buat para content creator Nah kalau kamu pakai Juga gak masalah Enggak juga gak apa-apa Abaikan aja Ini tuh kayak Apa ya Mereka mau ngasih support gitu lah Nah itu abaikan aja Kalau buat penulis Enggak begitu penting sih Terus dukungan Nah untuk dukungan Itu isinya adalah Apa namanya Nanti data orang yang sudah Mendukung kamu Ini contohnya Ini adalah orang yang udah Mendukung karya karsaku Baru satu sih Biar buat contoh aja Nah terus bank Ini aku gak klik Karena disitu isinya adalah Data bankku Ya kan Nama kita Nama akun bank Reckoning Terus setelah itu Bawahnya ada Apa nama banknya Terus profile Tunggu Eh profile Nah oke Profile tuh bentuknya Kayak gini guys Nah disini Kalian akan disuguhkan Kalau profile tuh Yang bulat itu Kalau gambar header tuh Yang belakang itu Nah itu kamu harus isi Dan disini tuh Gambarnya 600x600 Jadi buat covernya Ya Buat yang bunder itu Sama yang belakangnya Ini kamu harus isi disitu Terus Ini adalah link urlmu Ya kan Kalau kamu mau nyebarin ke tempat lain Kamu tinggal copy aja Di profilemu Ini tinggal di copy Nanti Kopinya di depan Jangan disini ya Susah Nah disini Kategori creator Jelas kamu tulis penulis Ya kan Disini soalnya ada komik Edukasi Audio Podcaster Ini banyak banget Dan aku yang akan Aku kasih contoh adalah penulisnya Oke Nah disini Kamu isi ya Di paragraf ini Ini kan aku gak ngisi Link wordpadku Nah Kamu isi link wordpadnya kamu Disini tuh Misalnya kamu punya instagram Kamu isi instagramnya Dimana Kalau kamu punya Youtube Ya kamu kasih youtubenya Terus Pokoknya kayak ngiklanin media sosialmu Itu kamu taruh di keterangan Jadi Disini tuh kamu akan menyuguhkan apa Misalnya akan menyuguhkan novel Terpen gitu kan Dan Bab sebelumnya Kalian bisa baca di bawah ini Gitu Jadi ada Apa linknya Biar dia bisa kesana Gitu lah istilahnya Oke Terus kalian klik simpan Jangan lupa Terus setting Disini setting aja Tampilkan dukungan terakhir Ini gunanya buat apa Nanti ketika Ini aku kasih yang disini ya Kita liat-liat disitu Ini nanti yang dukung kamu Misalnya di beranda Disini belum ada yang dukung Soalnya guys Nanti tuh keliatan gitu loh Yang dukung tuh Nah ini Kayak gini nih Dukung karya kontenku ya Satu dukungan Nah ini tuh nanti keluar Di tempatmu Dan biasanya tuh ada komentar Di bawah juga Nah kalau ini aku sekalian Mau kasih tau Punyanya Kak Citra Novi ya Nah tuh Langsung masuk beranda Tunggu Nah ini nih Ini dia langsung masuk Ke nomor satu guys Dengan jumlah Ininya Tuh pengikutnya banyak banget Dan ini Aku kasih tau seri disini Tadi kan udah kasih seri ya Seri disini itu Bikin apa ya Novelmu tuh satu-satu gitu loh guys Jadi misalnya seri Simply Our Heartbreak Jadi nanti disitu Isinya novel tentang Simply Our Heartbreak Jadi kayak folder-folder Nah folder-folder itu Disebut seri itu tadi guys Nah disini tuh Banyak banget kan yang nonton Dan dia cuma upload Dari bab 12 guys Tunggu Aku scroll ke bawah Tuh Dia tuh cuma Upload dari bab 12 Jadi bab 1 sampai Bab 11 nya Itu ada di wordpad Disini dia cuma Ngasih bab 12 Sampai Bab 44 Jadi terus aneh lah Istilahnya kayak gitu Ini contohnya Nah nanti kalian bisa Panen karya sendiri Maksudnya panen Hasil sendiri Ya dengan cara kalian Apa ya Bisa Memanage Yang namanya Wordpad kalian Itu aja sih Oke kita langsung contoh ya Well guys Aku kasih tau Cara uploadnya Nah uploadnya tuh Gampang banget Kalian kembali ke akun kalian Terus kalian lihat palet ya Kita akan buat seri Seri itu kita bikin buku Per folder gitu Nah kita buat serinya dulu Serinya adalah Maksudnya tuh cover depannya gitu Nah ini Kamu langsung isi cover Ini aku pakai contoh ya Kalian langsung isi cover Ini tuh ukurannya tuh Bisa 600 x 800 guys Oke Udah selesai Nah udah masuk Kita kasih judul Biarlah Aku Berbeda Ini judul novelnya ya Judul novelnya apa Disini ditulis Blub Dari Novel kamu tuh apa Novel Terus setelah itu Kalian Tulis genre-nya Kalian disini genre-nya apa Fantasi kah Romansa kah Kalau aku romansa nih Terus kalian back Udah Nah setelah itu Disini status seri berlangsung Kalau hiatus itu Kayak kalian tuh Udah gak mau Ngerusin gitu Jadi kalian tuh Berhenti lama gitu Kalau selesai kan tamat Oke Kalian langsung klik simpan Nah nanti kalian udah Dapet covernya nih Nah di dalam covernya itu Kalian bisa Tambahkan karya Oke Nah tambahkan karya Kalian cukup pilih tulisan Gak usah pilih yang lain-lain Kalau kalian Kepeng bikin novel Nah masuk di tulisan Kalian masukkan cover lagi Covernya sama aja Gak usah bingung Ya kan cover yang sama Oke Kalian ukur Udah Setelah itu Disini judulnya Bukan judul novel kalian Tapi bab Misalnya nih Bab pertama tuh Prolook misalnya Terus disini Kalian tulis sinopsis Sinopsis tuh kayak Blurb Maksudnya itu Kalau di perbabnya itu Kalau di karya karsa itu Kayak ditulis Ini Apa Inti Apa Cerita yang menariknya Itu di bagian yang mana gitu Cerita menarik Kalau misalnya kalian mau Cuma nulis Judul di paragraf yang ini Maksudnya di gambaran Di sinopsisnya yang ini Sinopsis perbabnya Gak apa-apa Misalnya kalian blub Cerita menarik gitu kan Terus disini ditulis Bab Satu Per Prolog Perselingkuhan Pokoknya ini tuh kayak Inti cerita Apa namanya Kayak Kamu menggambarkan bab ini tuh Isinya apa Gitu lah Intinya Terus setelah itu disini Jenri karya Kalian tulis romansa lagi Kalian back lagi Udah Terus untuk Apa namanya Tag Tambahkan tag ini Kalian boleh diisi Boleh enggak Gak masalah sih Terus disini kalian Setel satuan aja Biar gampang Karena kalian Kan kalian Pengen jual perbab kan Jadi kalian setel satuan Terus Kalian klik 2000 Karena disini Kalau 1500 Gak bisa Oke Lihat simulasi pendapatan Ini maksudnya adalah Ini kan misalnya Kita mulai 2000 nih Ini misalnya 5000 Per karya gitu 4 karya per bulan 10.000 followers 3% Followers pendukung Nah nanti kamu Estimasinya akan dapet 6 juta per bulan Ini tuh nanti Kalian bisa hitung-hitung sendiri Oke Itu cuma gambaran aja Terus setelah itu Kalian lanjut dulu Terus Kalian misalnya Dari Wattpad Wattpad Kalian copy aja disini Paragrafnya Tempel Ini karena aku tadi Udah copy Dari Wattpad Daripada kelamaan kan Nah aku langsung copy paste disini Terus kamu klik review Udah kayak gini kan Nah Jangan lupa kirim Notifikasi Ke pendukung Jadi kamu selalu centang ini Biar nanti kalau misalnya Di web baru Pendukung kamu tuh Dapet notifikasi Langsung publikasikan Oke Gampang kan Nah Kamu langsung masuk Di karya sini Kalau kamu bingung nih Ini kan di seri karya ya Kamu lihat serinya Nah Kamu langsung liatkan Apa namanya Cover karyamu Kalau kamu klik disini Nah Dia akan berbentuk Apa namanya Bab-bab Dari ceritamu Jadi kamu lihatnya di seri Biar gak bingung Kalau di karya Itu biasanya Keseluruhan karya tuh Jadi satu Tanpa ada folder-folder gitu Oke Ini jujur Karena aku juga Apa namanya Aku jujur Pakai karya karsa Itu juga baru-baru ini Dan aku baru mempelajarinya Dan ini udah Sistemnya udah beda Gak kayak dulu Ya kan Dan sistemnya lebih enak Karena ini Udah kayak Platform digital lainnya guys Oke Tapi enaknya ya itu Dia gak ada sistem kontrak Gak ada sistem Ini apa namanya Bagi hasil dengan siapapun Kalian manage sendiri gitu Nanti dapet uang Ya dapet uang kalian sendiri Cuma Nanti di bank itu Di bagian Bank ini Nanti di bawahnya Ada potongan 10% Untuk karya karsa Seperti yang udah Aku jelasin di video ini Gampang kan Bikinnya Nah Kalau udah masuk nih Udah masuk ke situ Kalian lihat disini Ini tuh kalian Sudah ada nih Seri terbaru Gitu kan Nanti dia langsung masuk Di tempat yang pertama Nah Terus gimana caranya Buat Apa Share Link di karya karsa Maksudnya yang dicantumkan Di wordpad Itu linknya dari sini nih Ada titik 3 ini Bagikan link ini Terus copy Terus taruh di Apa namanya Di link di Wordpadmu Biar apa Nanti cerita-ceritamu Dari wordpad Itu kamu pindahin ke sini Jadi orang-orang tuh Kepengen baca yang mana Udah siap kamu disini guys Gitu Jadi sama aja kalian punya tempat Buat cari uang sendiri lah Karya-karya satu Enaknya disitu Oke Disini tuh ada tulisan Apa seri Ini seri Terus ini karya Karyamu ada apa aja Terus disini ada info Info Itu berisi yang aku bilang tadi guys Tentang Valenang Aisyah Yang aku bilang kamu Suruh nulis Disini tuh suruh nulis Data dirimu Medsosmu Itu kamu tulis disini Biar apa Tujuannya biar Biar kalau misalnya Mereka mencari kamu dimana Mereka ketemu guys Itu sih tujuannya Oke Nah itu aja Yang bisa aku sampein Selamat Mencari uang Ya kan Dari platform yang satu ini Karena kalian bakal dapet yang gampang banget Dan selamat mencoba Sekian dulu yang dapat aku sampaikan Semoga tutorialnya Bermanfaat buat kalian Ya kan Dan kalian bisa langsung praktek setelah ini Apalagi buat kalian yang punya novel-novel Di tempat yang belum berbayar Biar kalian bisa pindahkan ke karya kasa Sebagian babnya Biar kalian bisa Mendapatkan cuan dari hal itu Karena ini kan sistem mandiri banget kan Jadi ini lebih bebas lah buat kalian Dan kalian dengan cara bisa mengumpulkan novel Kalian juga bisa punya buku cetak nanti suatu hari Ya kan Oke Semoga apa yang aku sampaikan ini Benar-benar bermanfaat buat kalian Buat kalian yang masih punya banyak pertanyaan Silahkan komentar di bawah Karena aku akan bales pasti Ya kan Tapi bersabar ya guys Oke Dan buat kalian Yang barusan ke channel aku Kalian bisa klik subscribe Klik like-nya Klik notifikasinya Biar kalian tau kalau aku upload video terbaru Dan jangan lupa Ajak semua teman-teman kamu Buat nontonin channel aku guys Karena di channel aku banyak banget Yang namanya review platform Review penerbit Tips dan tutor kepenulisan Itu ada di playlist aku Dan lengkap banget Kalian bisa pelajarin disana Plus WA editornya Setiap platform Ada disana semua guys Jadi ajak teman-temanmu Rame-rame untuk nonton Channelnya Valen Aisyah Oke Karena share itu gratis Oke Thank you very much Buat kalian yang nonton Tanpa the skip Dan juga Kalian yang selalu Berkunjung ke channel aku Dan nungguin channel aku Terus untuk update Setiap selasa dan jumat Dan mohon-mohon banget Kalian ada kesalahan Kata dan ucapan Jangan kesehatan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton